Masih dalam tutorial yang sama Nah sekarang edukasi akan mengajak sahabat untuk belajar yang namanya membuat foto menjadi seperti nyata Hmm pasti penasaran kan? Yaudah gak usah nunggu lama Teknik ini membuat foto terlihat lebih nyata Seperti selembar kertas yang diletakkan di atas meja Nah untuk langkah-langkahnya sangatlah simpel sahabat Seperti biasa, sahabat harus menyiapkan image terlebih dahulu Kemudian Duplicate layar dengan menggunakan ctrl C Tekan D pada keyboard Untuk menjadikan warna background dan foreground menjadi default Yaitu warna hitam dan putih Kemudian pada layar background tekan ctrl big space Untuk mengubah background menjadi warna putih Selanjutnya sahabat kecilkan gambar pada layar 1 Dengan menekan ctrl T Lalu tekan dan tahan shift Kemudian kecilkan saja agar hasilnya terlihat simetri Kemudian Copy layar 1 dengan menggunakan ctrl C Dan layar 1 tadi berilah warna hitam Dengan cara tahan ctrl Kemudian Klik gambar layar 1 Maka akan terbentuk seleksi Lalu tekan art backspace Agar memberikan warna hitam Jika sudah sahabat hilangkan seleksinya dengan menekan ctrl D Lalu klik image pada menu bar Pilih rotate canvas Kemudian sahabat pilih 90 kw Kemudian aktifkan layer 1 Copy Kemudian pilih filter pada menu bar Pilih distort Pilih share Maka akan muncul ketak dialog Kemudian sahabat atur seperti ini Jika sudah Tekan ok Dan aturlah kira-kira seperti ini sahabat Kemudian aktifkan layer yang berwarna hitam Lalu klik filter Pilih blur Pilih gaussian blur Ubahlah radiusnya menjadi 9 Jika sudah Tekan ok Sahabat klik image Kemudian Pilih rotate canvas Pilih 90 c kw Kemudian buatlah layer baru Dan letakkan di bagian paling atas Gunakan polycon lasso tool pada toolbar Dan gambarlah seperti ini Lalu klik select pada menu bar Pilih modify Pilih feeder Atau dengan cara shortcard Alt Ctrl D Ubahlah radiusnya menjadi 25 Lalu tekan ok Kemudian klik edit yang ada di dalam menu bar Pilih fill Ubahlah foreground color menjadi background color Lalu tekan ok Lalu tekan ok Kemudian Sahabat ubahlah opacity menjadi 50% Jika sudah Tekan ctrl D Untuk menghilangkan seleksi barusan Nah hasilnya seperti ini Sahabat Terima kasih telah menonton! Berileri Kemudian